Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Tapi, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Direktur FK Senika bongkar dampak besar kedatangan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Gepungnya Egy dan Witan membawa dampak besar bagi media sosial FK Senika. Hal itu diketahui dari Direktur Klub David Balda, melalui Instagram Stories yang diunggah pada Minggu 6 Februari 2022. David Balda memposting lonjakan subscriber YouTube FK Senika dalam 6 bulan terakhir. Pada postingan itu terlihat jelas, bahwa subscriber YouTube dari Klub Slovakia itu melonjak drastis. Awalnya dari seribu menjadi seratus ribu dalam periode 6 bulan saja. Luar biasa, seratus ribu subscriber YouTube. Dari seribu ke seratus ribu dalam waktu kurang 6 bulan. Tulis David Balda. Melunjaknya popularitas FK Senika tersebut, bukan lain karena adanya sosok Egy Maulana Fikri yang didatangkan pada pertengahan 2021 lalu. Kini jumlahnya semakin meningkat karena FK Senika merekrut pemain Indonesia lainnya. yakni Wittan Suleiman yang berstatus pinjaman dari Lecea Gedang. Terima kasih. Tambah Balda yang memperlihatkan bendera Slovakia dan Indonesia berdampingan. Sementara itu, Wittan Suleiman sendiri sudah mendapatkan menit bermain di FK Senika. Dalam beberapa laga terakhir. Bahkan pemain asal Palu itu sudah mencetak gol pertengahan. Di sisi lain, Egy yang kontraknya habis pada Desember 2021 lalu, kini sudah diperpanjang. Pemain asal Medan itu punya kontrak sampai 2023 mendatang. Dengan adanya dua pemain tim nasi Indonesia di klub tersebut, bukan tak mungkin kepopuleran FK Senika bakal semakin melonjak. Apalagi supporter Tanah Air sangat antusias mengikuti karir Egy dan Wittan di Eropa. Oke guys, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.